Intro Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program UNS Menyapa Kita lanjut kembali, Bu Reheni, Pak Selamat Supriyadi Jadi berbicara masalah implementasi branding BPS Terkait dengan pengembangan pendidikan bahasa, sastra, seni, dan budaya Ini sangat dibutuhkan ternyata Apa yang katakan Bu Reheni tadi ternyata memiliki peran besar Saat ini anak-anak kita sudah sulit untuk berbahasa Jawa Baik Romo Inggil dan mungkin ini akan memberikan peran serta Dan kita bisa melihat bahwa peran prodi pendidikan bahasa Jawa terhadap masyarakat Berkolaborasi dengan masyarakat, baik integrasi dosen dan mahasiswanya Dalam rangka mewujudkan visi-misi Ini salah satunya ada pentas ketoprak ya kalau tidak salah Rutin tiap tahun Nah ini bagaimana itu bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat Dan sebagai bentuk implementasi pengembangan bahasa Jawa Khususnya untuk masyarakat Yang tersilakan Bu Reheni Ya, jadi setiap tahun itu program studi pendidikan bahasa Jawa Selama dua hari berturut-turut menggelar apa yang disebut dengan gelar budaya Gelar budaya itu menampilkan anak-anak nembang Itu membaca kegulitan Kemudian diakhiri dengan pentas ketoprak Yang didukung tidak hanya oleh mahasiswa Tapi juga oleh dosen, karyawan, dan bahkan pejabat universitas dan takotas pun secerta Masyarakat dalam hal ini juga kita ajak Lewat sanggar kemasan dan juga sanggar ketoprak dari kambang Itu bekerja sama dalam hal tarinya, musiknya, dan sebagainya Kita juga mengangkat cerita-cerita rakyat Dan mahasiswa itu berkreasi untuk menyusun naskah baru Berdasarkan naskah yang sudah ada Sehingga bisa menarik perhatian masyarakat Oke, baik Bu, sekarang saya berlanjut ke Pak Pri Bagaimana peran kolaborasi Prodi Pendingan Sini Rupa terhadap masyarakat Dan ini sebagai bentuk implementasi kebermanfaatan Ridha Pembangunan Perguruan Tinggi Silahkan Pak Pri Ya, gini Pak Romadi Jadi kami punya program di dalam tiap tahun menjelang Des Natales Itu ada acara selain seminar internasional Yang diikuti oleh lima negara Juga pameran internasional Kemarin baru terselenggara Alhamdulillah Pak Rektor juga bisa membuka dengan acara yang kategori meriah Kemudian juga ada yang hubungannya khusus dengan masyarakat itu Yaitu yang disebut bedah kampung Bedah kampung itu mahasiswa bisa mengeluarkan kreasinya Untuk membuat semacam lukisan lukisan di tembok Atau mural istilah dalam seni rupa itu Nah, disitulah mahasiswa dan masyarakat di sekitar itu bisa bergabung Kemudian saling interaksi Mana yang perlu diperbaiki Supaya kampung itu lebih bagus Contohnya kemarin baru di kampung Ledoksari Sehingga itulah sebagai kontribusi perguruan tinggi dengan masyarakat Dan itu sebagai juga branding PBS itu Untuk setiap tahun kita adakan bedah kampung Bahkan kami sudah banyak dimintai dari kabupaten lain selain Solo Itu untuk mahasiswa kita ke sana untuk bedah kampung Dan ini sudah dijadikan ini Pak Istilahnya contoh bagi Universiti Malaysia Sabah Besok Oktober rencananya itu Saya dan Pak Adam akan diundang ke sana Untuk atara itu bedah kampung di daerah sana gitu Sabah Semoga nanti semakin berkembang Peran serta di nasional maupun internasional Tetap memberikan satu kontribusi tersendiri Untuk prodi pendidikan seni rupa Baik, Pak Pri dan Bureheni Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Pri dan Bureheni ini Betul-betul memberikan warna Para pemirsa perlu kami sampaikan bahwa Jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP UNS ini Memiliki empat program studi Jadi prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Yang saat ini ketua prodinya adalah Dr. Kundaru Satun M.Hum Kemudian prodi pendidikan bahasa Inggris Yang saat ini ketua prodinya adalah Ibu Endang Setia Ningsih M.Hum Dan sekretaris prodinya tadi Pak Teguh Saruso Kemudian untuk prodi pendidikan seni rupa Bapak Dr. Selamat Supriyadi Dan prodi pendidikan bahasa Jawa Itu Ibu Reheni Suwita M.Hum Pemirsa, kalau kita melihat dari apa yang dipaparkan oleh teman-teman kita di PBS ini Ini sebenarnya merupakan upaya bagaimana mengintegrasikan pendidikan bahasa dan seni Agar memiliki peran serta Bagaimana upaya mewujudkan branding FKIP Yang ini menghasilkan tenaga pendidik yang berkarakter kuat dan cerdas Dan dalam rangka mendukung upaya capaian visi Misi dari Unitas 11 Maret Yang sekarang ini berupaya bagaimana mewujudkan menjadi world class university Dan ini peran bahasa, sastra, seni, dan budaya sangat diharapkan Para pemerintah, apa yang menjadi paparan ini Semoga menjadikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai keteladanan yang bermanfaat Bagi putra-putri bapak ibu di seluruh wilayah Nusantara ini Seandainya ingin bergabung dengan prodi-prodi di PBS Ini akan ikut berperan serta bagaimana mengembangkan seni, budaya, sastra Dalam rangka mewujudkan generasi-generasi yang unggul dan berkarakter Semoga ini akan terintegrasi dari bentuk kreativitas yang dinyanyikan oleh para mahasiswa Yang tergabung dalam kelompok Javapela Ini merupakan branding kita sebagai bentuk upaya kami menanamkan nilai-nilai karakter pada seluruh mahasiswa di PBS Sehingga branding inilah yang kita kuatkan Terima kasih, kita nikmati Javapela Sampai ketemu dalam waktu dan kelompok yang berbeda Namun tetap dalam satu program bersama yakni UNS Menyapa Terima kasih, sukses selalu dan luar biasa untuk bapak ibu dan pemirsa dimanapun berada Terima kasih Sampai ketemu dalam waktu dan kemudian Sampai ketemu dalam waktu dan kemudian Terima kasih 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 Terima kasih